. Uluhan emak-emak di kampung Bojong Jengkol, Desa Mekarjaya, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, terlihat semangat saat kerja bakti untuk membangun jalan rusak yang sudah belasan tahun, Jumat, 28 Juli 2023, tangis haru terlihat dari wajah emak-emak yang semangat membabat rumput hingga mengangkut material untuk mengaspal jalan. Salah seorang warga, Yeni, 45, sampai meneteskan air mata saat kerja bakti pengaspalan jalan di kampungnya bersama Teni Ed dari Kodim 0622, Kabupaten Sukabumi, ia. Mengaku bahagia jalan yang sudah 15 tahun rusak parah akhirnya di aspal, Yeni mengatakan, semangat emak-emak ikut kerja bakti karena bahagia penantian selama 15 tahun untuk menikmati jalan mulus terwujud. Di tempat yang sama, Dandim 0622, Kabupaten Sukabumi, Letkol Infantri Anjar Ariwibowo, mengatakan, pengaspalan jalan itu merupakan rangkaian kegiatan Teni Manunggal Membangun Desa, TMMD, ke 117 Tahun Anggaran 2023. Menurutnya, semangat emak-emak ikut gotong royong sudah berlangsung sejak 10 hari Prate MMD. Anjar menjelaskan, pihaknya mengapresiasi semangat emak-emak, bahkan hingga pemuda yang turut gotong royong dalam pengaspalan jalan rusak tersebut. Dulu mau waktu sebelum di Kaspal, parah. Tanah saja apa berbatu atau gimana, Bu? Mula-mula tanah, dia dipakai batu. Udah berapa tahun rusak gitu, Bu? Ramai ya, seberat tahun orang tina batu kayaknya, jaman waktu, hei. Ayah 20 tahun, Bu. Lebih. Hei, orang tina waktu, jaman waktu, seberat tahun, musimu uji? Uji, seberat belas tahun, 15 tahunan, Pak. 15 tahunan. 15 tahunan. Berperasaan, Ibu, gimana, Bu? Sudah di asfal. Alhamdulillah, Ayah. Ayah, ya Allah. Bersyukur banget, bersyukur. Terima kasih terutama kepada Bapak TNI yang sudah bersyukur banget. Alhamdulillah, hidupilalamin. Makanya Ibu-Ibu juga semangat bantu bersihin jalannya. Bukan semangat lagi dari baban rumput, ibu-ibu, semua ibu. Ibu-ibu terus jadi melangkat. Gotong royong banyak. Gotong royong. Nami Ibu Sabu. Nami, Nami. Yeni. Yeni, berapa tahun, Bu? 45. 45. Ini kampung apa, Bu? Bojong Jengkol. Bojong Jengkol. Ini sudah berapa persen di jalur Bojong Jengkol ini? Alhamdulillah, dengan hari ini, kita sudah mengerjakan, mulai kemarin ya, kita sudah mulai mengaspal, kurang lebih 300 meter. Dengan harapan untuk target hari ini, kita bisa mencapai dengan sampai dengan 500 meter. Dari 2,2 kilo, memang beberapa kendala yang kita tahu sama-sama mengerti, buat saat kita pembukaan awal, memang jalan di Kampungi Bojong Jengkol ini cukup, ya, dibilang parah. Nah, kita kalau mainkan motor saja sudah kesulitan, apalagi mungkin mengulakan roda-roda. Nah, sehingga memang perlu pengarasan dari awal, kita masukkan material dulu, itu juga butuh waktu yang cukup lama. Alhamdulillah, kita sampai hari ini tidak ada kendala, bisa terserah dengan target. Nah, dengan harapan, sebuah penutupan TNMD, jalan Bojong Jengkol ini bisa diselesaikan. Melihat kekompakan warga sampai ibu-ibu ikut membersihkan jalan, ngangkut batu, dan sebagainya, respon dari TNNC seperti apa, Dan? Nah, kami melihat itu satu hal yang positif dari sejak awal dari TNMD kita buka, 2 hari sampai dengan hari ini, tidak ada penurunan, maksudnya, antusiasme dari warga desa Magarjaya sendiri. Saya juga sangat apresiasi, terima kasih kepada masyarakat juga yang mau tutup peran dalam perlaksanaan TNMD ini. Kita mau mulai pagi, ibu-ibu, bapak-bapak, sampai dengan, bahkan mungkin ada beberapa juga pemuda-pemuda, ikut, buyuk, dan untuk bagaimana mensukseskan TNMD. Karena juga saya menyadari bahwa ini juga memang nantinya hasilnya dinikmati oleh masyarakat, sehingga dengan secara tanpa diminta pun, Alhamdulillah, masyarakat sangat antusias. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.